Masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari media tentang keberatan ataupun juga pandangan mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran tentu menjadi masukan yang baik untuk kita memperkaya, memperkuat, dan juga menyempurnakan Undang-Undang. Undang-Undang ini dibuat tahun 2022 dan sudah direvisi, mulai pembahasan revisi sejak 2012. Jadi sudah hampir 12 tahun proses revisi ini belum, tak pun juga selesai. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan sejumlah rekan-rekan, ini akan bisa jadi dimasukan sehingga kita bisa menyempurnakan Undang-Undang ini dan bisa melayani dan melindungi masyarakat secara umum. Tidak ada niat sedikit pun, baik dari pemerintah hari ini di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ataupun pemerintahan nantinya di bawah kemimpinan Presiden Prabowo dan juga DPR akan memberangus hak-hak masyarakat dan kebebasan untuk menyampaikan pandangan pendapat apalagi informasi kepada masyarakat. Informasi itu harus diberikan dengan tepat dan juga pemerintahan berlangsung dengan transparan dan akuntabel dan justru media harus terus mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tepat sasaran dan jangan sampai ada penyelewengan sedikit pun akan menjadi hak milik rakyat dan juga bangsa secara keseluruhan.